musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum teman teman nah untuk video kali ini ya teman teman saya mau bikin pisang goreng jadi hari ini saya mau bikin ya teman teman sekarang saya mau langsung aja ya unjukin ke teman teman bahan bahan yang sudah saya siapkan untuk bikin pisang goreng ini dia ya teman teman bahannya nah ini dia ya teman teman bahannya ini saya menggunakan satu gelas aja ya tepung terigu kemudian ini pisang ini saya menggunakan pisang tanduk ya teman teman ini sudah saya potong atau iris kecil-kecil seperti ini ya biar cepat ya kemudian saya menggunakan lima sendok makan gula pasir satu butir telur dan sedikit garam ya teman-teman biar tidak hambar banget nah sekarang saya mau langsung aja ya menunjukkan gimana cara bikin pisang goreng kipas Oke pertama-tama kita campur dulu ya bahan adonannya ini garam kita masukin semua kemudian gula pasir kita masukin semua telur kita masukin semua sekarang ini kita aduk-aduk ya sampai semuanya terkampur rata ya kalau teman-teman mau kasih panila juga bisa ya panidia ya kalau teman-teman punya panidia bisa kasih panidia juga ya biar harum kemudian kita kasih air ya teman-teman ini kita kasih air sedikit demi sedikit ya kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata ya dan tidak ada yang bergeringin ini kita aduk-aduk terus ya teman-teman ini airnya kita hentikan ya teman-teman udah ini sedikit aja ini kita aduk-aduk dulu ya sampai gulanya benar-benar larut dan bahan-bahan ini tidak ada yang bergeringin ya Nah kalau sudah seperti ini ya teman-teman ini sudah siap kita goreng ya Nah seperti ini ya tenternya juga seperti ini jangan terlalu encer juga ya ini gulanya sudah benar-benar larut dan tidak ada yang bergeringin ya sekarang kita siap ke dapur ya teman-teman untuk menggoreng pisang gorengnya ya let's go nah ini ya teman-teman minyaknya sudah panas ini kita ambil pisangnya di buku kata-kata seperti ini ya ini kita ambil tiga biji kemudian kita celupkan ke dalam adonan nah seperti ini ya usahakan pisangnya sama ya teman-teman seperti ini teman-teman ini kita ambil tiga biji kemudian seperti ini ya teman-teman sekarang ya bikin pisang sifas ya teman-teman ini terlalu panjang kemudian kita balik ini kita tunggu sampai matang ya teman-teman kemudian kita angkatnya nah ini ya teman-teman ini sudah matang sekarang kita angkat dulu ya nah ini ya teman-teman hasilnya pisang goreng kipas yang kita bikin tadi enak banget ya apalagi ada kopinya ya teman-teman jadi tambah mantap nah kalau teman-teman mau boleh coba di rumah ya bikin pisang selamat menikmati